Jadi kita ngecewakan. Kau ngecewakan, kan? Kau benar-benar ngecewakan. Aku juga. Sebelum aku pergi ke stage, aku... Audience! Apakah kalian sedang menunggu? Tidak ada yang menunggu. Pas gue lagi rekaman di Ebirut, di Inggris. Itu kita masih Zoom call. Jadi bener-bener habis itu, Dapat kesepakatan, pilih lagu. Langsung, oke. Mereka kirim tiket, bantu visa, terbang. Alasannya, si casting produsernya ini ngelihat video gue di Youtube. Tuh, jadi mereka tertarik. Makanya mereka selalu nawarin, Mau gak ikutan ini. Oh, buat tau yang video mana mungkin akhirnya dilihat sama si... Yang Tennessee Whiskey sama ada satu lagi gue nyanyi lagu... Duh, dua-duanya bahasa Inggris lah yang mereka lihat. Pas diberhentiin, gue mikir ya udahlah. Mungkin yang gak... Gak lanjut gitu kan. Yang bikin Parno itu yang sebelum gue dapet X semua. Jadi itu di pikiran gue tuh suara teet, teet gitu kan. Makanya gue bener-bener kayak grogi tuh luar biasa. Jadi kalo orang pikir kok si Chakra disini udah nyanyi dimana-mana. Tapi aduh, pressure-nya beda memang disana. Dan ketemu orang yang istilahnya kita yang sering lihat terus dia tau musik tuh kayak... Beda lah gue bener-bener nervous. Tapi... Ya untungnya dia berhentiin untuk suruh bawa lagu yang selanjutnya. Kalo gue udah diberhentiin udah gak suka, aduh kasus juga itu. Mereka bener-bener nervous. Aku bener-bener nervous. Aku bener-bener nervous. Aku bener-bener nervous. Sebelum gue pergi ke stage, aku bener-bener nervous tentangnya. Tapi, gue memiliki trik unik. Makan pedas. Makan pedas. Dan gue bilang ke mereka. Dan mereka, oh... Unik ya. Karena baru pertama kali denger mau nyanyi, orang makan pedas. Makanya... Ya kalo... Non sound streamingnya waktu itu... Diliatin dulu. Gue makan lagi makan insan dulu di belakang. Makan adrenalin. Dan kemudian pergi ke stage, sedikit lebih keren. Jadi, kamu berhenti? Berhenti, ya. Apakah itu membantu kamu? Ya, membantu aku. Sebenarnya. Itu menarik, aku tahu. Pertanyaan, kamu berhenti untuk menanggung ke stage?